oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di jugalah channel ofisial kali ini saya berada di perkebunan seperti biasa sahabat untuk mencari rujakan atau rujak ya siap akan metis saya berada di hutan ya sahabat tetapi saya melihat bukan tetangga saya sendiri tapi sahabat saya sendiri kebetulan ketemu di kebun sahabat dan dia gak tau lagi ngapain nanti saya disamperin sahabat oh iya ternyata itu Kang Odet Kang Odet tujuh naon tujuh naon yuh lagi panen umbi sahabat oh itu umbi apa umbi bolet ya bolet oh berarti enak ini juga mentahan juga Kang Odet enak ininya kalau di enak sih kalau seperti kalau di petis atau di rujak umbi mentah enak gak di rujak enak oh enak gimana Kang Odet nanti kalau sama saya kita akan mukbang rujak ubi gimana siap oh siap berarti berarti selain umbi apa lagi kita akan cari dulu Kang Odet mencari apa aja yang ada oh ini berarti ini mentahnya ini sahabat kita akan coba rujak atau petis sahabat ya oke lanjut sahabat nanti mencari lagi yang lainnya sahabat nah kebetulan nah kebetulan tidak bawa cabainya Kang Odet tapi saya melihat cabai Kang Odet disini nah terlihat ada cabai buat metisnya Kang Odet ada 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 tanya ini yang hijau ini ini terlihat mantap sahabat banyak udah lah nah kita selain cabainya udah ada kebetulan saya bawa gulanya gula merahnya jadi ada gimana kalau singkongnya ngambil yang sedikit aja Kang Odet oh dirabut saja Kang Odet biarin sedikit juga lagi biar metisnya lebih lengkap lagi oh iya 4 bulannya singkongnya belum 4 bulan sudah kayaan sudah adaan sahabat mantap ini kucuk papaya Odet mantap buat di tepis lalaban ini nah itu yang gedenya yang gedenya yang itu ya udah metis ngerujak pucuk papaya gimana ini lalaban seharusnya harus sama nasi tapi ini memang enggak sahabat saya coba ya itu termasuknya nanas hutan bukan Kang Odet ini nanas hutan nanas hutan ya berarti ini memang enggak ditanam yang ini nanas hutan benar iya mantap oke sahabat saya sudah mencari di perkebunan ini hasil alam sahabat dan berapa jenis ini singkong yang sudah dicuci ini singkong lagi sahabat nanti bila mana ada kurang ya ngambil lagi dan ini nanas muda dan ini sintrong ya kalau disini sintrong atau galibung sahabat ya nah dan ini pucuk papaya ya atau pucuk gedang ya dan ini kalau disini namanya calincing sahabat ya enggak tahu kalau di tempat kalian apa ya kalian tahu ini apa tanaman ini tanaman liar sahabat tapi rasanya gimana saya akan coba sahabat dan ini ubi bolem ya mentah ya ubi bolem ini sudah dicuci semuanya sudah dicuci sahabat oke saya kita akan proses dulu sahabat ya buat menunya bumbunya sahabat ya lanjut ini sahabat bumbunya sudah mantap sahabat super lada ini penas sama setan nah ini menunya sahabat upaya singkong calincing ubi mentah ganas nanas muda dan sintrong atau galibung sahabat mantap siap sahabat gas oke sahabat kita mulai mukbangnya atau makan rujaknya atau metis sedangkan biasanya papaya itu dimakannya sama sambal dengan nasi ya tapi ini ini enggak sama nasi ini mentahan malah bagaimana kita coba yang ini oke bismillahirrahmanirrahim supaya mentah ini gimana rasanya bismillahirrahmanirrahim baik baik ini calincing 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 perang tap cok bismillahirrahim galibu papaya itu dimakan sama calincing itu enggak terasa pahitnya sahabat jadi rasanya rasanya asam terasanya asamnya kental pisang sahabat ini asum asum sampai keluar air mata sahabat bakat mingkuh asum iya mah dan lamunan ukur nyiramnya ukur nyiram mantap buat yang nyidam ini mah tapi bener-bener enak sahabat ini asum banget asamnya karena ini sahabat bisa terlihat masih buahnya nih gimana nih ini calincing kalau disini kalau di tempat kalian apa silahkan yang tahu komen sahabat kalau disini calincing namanya tapi rasanya memang bener-bener mantap ini tanaman liar sahabat bener-bener sampai keluar air mata bakat mingkuh asum Oh ini ini galibu Hai kangodet pasti belum pernah yang udah belum pernah cobain kangodet ini rasanya wangi atau sengit sahabat biasanya galibu disuka makanan kelinci ya ya kelinci atau saya disamain sama kelinci gitu hahaha bismillahirrahmanirrahim ghalibu atau sintrong sahabat nih nah ini mantap sahabat panggih kangodet belum pernah kalau saya sering galibu buah hampir habis kangodet itunya hai 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 banget 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 gimana rasanya melee banget 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 Anget banget anget Barokan nih singkong mentega singkong mentega ini saya tetap makan gelibu enak-enak Harum, wangi, ini lalaban, lalaban sintrong, ini ubi bolet, mentah, ini biasa, ini sahabat. Kalau ngedadak, ngambil, bergetah, sahabat, masih bergetah. Ini yang bikin palalnya yang ini, sahabat. Coba, Kangudet, ini yang sudah ngebuang kulitnya itu yang belum, tapi ini kan sudah dicuci, Kangudet, ya. Sudah, sudah dicuci. Coba. Mantap. 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 Mantap, nasok. Bede hitut. Katanya, sok, beda hitut, sama. Madalumi, ada atas. Badak, nak. Banget ini radarnya. Tengahnya banyaknya. Tengah, rudi, mas tengah. Tengah, rudi. Tengah, rudi. Tengah banget ini. Cabainya cabainya, cabainya kecil. Cabainya dadak. Tuh. Cabain setai. Aandang berlak obat Aai ini Umbi nya Umbi Mang klop Warnanya ungu, warnanya ungu Ini nanas sangat mudah sekali ya Kang Oded Lagi musim di hutan Lagi musim Lagi musim Banyak Ayo cobain Lanas muda Ini rasanya sudah hasam atau gimana rasanya Dicoba nih Gak terlalu asam ini biasa masih muda berarti Enggak biasa Enggak biasa Enggak Wow Lagi Singkong mentah juga kalau ditumbuk atau di bebek enak ya Kang Oded Mantap Pencok Kencok ya Kencok Tapi sambalnya sambal terasi ya Bakal terakhir Bakal terakhir Hehehe 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 Mantep Ayo Hlebih Beda Hlebih Mantap Hlebih ini sudah ini hampir tua semua sahabat ada terima kasih sahabat jangan lupa di like share komen dari sahabat ya nyalakan lonceng notifikasi supaya video-video dari kami tidak terlewakan sahabat supaya video kami terus berkembang sahabat oke terima kasih kau lihat ya sudah makan rujak sangat lada sekali sedangkan saya tidak bawa air minum sedang karena ini lagi di kebun atau di hutan sahabat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap